Karena 90% itu kita menggunakan jalur pantura dan jalur cipa itu sebagai alternatif untuk kita pergi ke Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah, kalau di jalur pantura sendiri, beberapa hari terakhir kan terjadi banjir. Contohnya di Semarang, itu udah 2-3 hari ini, ya udah mulai surut, tapi cukup berhambat. Habis itu ada banjiran lagi di sekitar Pemalang, Pamanutan, jadi banjirnya cukup masif terjadi di beberapa titik. Nah, ini beberapa pengemudi mengeluhkan udah 3 hari, mereka menunggu surut, air surut. Kemudian kita mengambil inisiatif lewat jalur tol sebagai alternatif. Nah, tapi kemarin kan jalur itu ambles ya. Jadi, sehingga hal ini menyebabkan kita nggak punya alternatif untuk melalui jalan tol ini. Baik, berarti Anda katakan bahwa dengan kejadian banjir dan juga amblesnya ini, saat ini perusahaan logistik tidak mempunyai jalan alternatif lain begitu yang dapat bisa digunakan? Ya, di jalur cipa ini sendiri kan dilakukan kontraflow ya. Nah, ini satu lanjur yang ke mana? Ke arah timur. Nah, ini kalau ke arah barat kan memang ambles ya. Nah, di arah timur ini kan dipakai dua arah. Sehingga sekarang berjalan kemacetan. Kemarin ada wacana juga untuk melakukan pembatasan truk-truk sumber tiga katas. Nah, kami harap hal ini tidak dilakukan oleh kementerian berhubungan. Karena kalau ini dilakukan, artinya kita tidak punya alternatif sama sekali. Sedangkan kita ketahui jalur alternatif lain itu melalui jalur selatan, melalui tasik. Tapi kan jalannya kecil dan turun. Sedangkan kalau kita ke arah jawa tengah dan ke arah jawa timur melalui jalur selatan, itu jalannya puter. Jauh-jauh sekali. Ada penambahan sekitar 50 persen gitu ya. Biasanya kalau ke Surabaya itu sekitar 700 kilo, 700 sampai 790. Kalau lewat jalur selatan bisa di atas ribu. Jadi, itu tidak kita gendaki. Karena biayanya akan membengkak. Baik, berarti dengan sejumlah kendala saat ini bisa dipastikan biaya dari perusahaan-perusahaan logistik sendiri akan membengkak begitu ya Pak. Dan perkiraan pemengkakannya kira-kira ada di berapa persen Pak Kiat Maja? Nah, ini kan, tadi kan ada lajur Pantura yang sekarang ganjir. Habis itu ada jalur Cipali yang kita pakai sebagai alternatif, ternyata juga amblas gitu ya. Kalau ke jalur Cipali sendiri itu kan biayanya bervariatif. Kalau kita dari Cikampak ke Cirebon, kemudian kita ambil jalur Pantura, itu memakan biaya kurang lebih 200 ribu untuk sekali lewat. Tapi kan titik banjirnya itu tidak hanya di Cipali, ada di jalur-jalur yang lain. Nah, itu membuat kita untuk mengambil alternatif selain jalur Pantura dan selain tol yang lain. Beruntung tol lain saat ini belum ada kendala. Baik, kalau untuk melalui jalur selatan sendiri Pak, apakah sudah ada pertimbangan dari perusahaan-perusahaan logistik? Atau mungkin ini akan ada beberapa kendala nih melalui jalur selatan tersebut? Pertama, jalurnya kecil ya, terus-terus itu naik turun. Selain itu juga ada penambahan jarak sekitar 30 persen, 30-40 persen. Nah, pembangkaan biaya ini kan tidak sedikit. Sehingga sedangkan untuk saat ini, kebanyakan dari teman-teman pemilik barang itu tidak mau untuk membayar biaya ekstra melalui tol ataupun melalui jalur selatan. Sehingga hal ini akan menjadi beban dari perusahaan angkutan. Nah, kalau kita kira tol sendiri nih, dari jalur Pantura itu ada kenaikan biaya ongkos sekitar 10-20 persen. Nah, tapi otomatis dengan kenaikan biaya itu kan yang menanggung adalah perusahaan angkutan ya. Nah, ini sebenarnya kita perlu solusi juga yang dari pemerintah. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store. Terima kasih telah menonton!